Halo Rasmian, Bapak atau Ibu Rasmian? Rasmi kayaknya Ibu ya? Halo Saya biasa dengan Ibu Susi, manggilnya Bapak, nyahutnya Ibu Ya ini dari Rasmian ini Ah Bapak Oh Bapak, ternyata Bapak Iya, selamat malam Pak Iya, selamat malam Ibu Salam kenal, bagaimana sehat Pak? Alhamdulillah, di Lamongan sehat Oh, dari Lamongan Jauh ini Iya, jadi Iya, selamat bergabung ya Pak Iya, terima kasih Ibu Rusdiana, ini Ibu Rusdiana Malam Ibu Rusdiana Ibu Rusdiana, selamat malam Malam Malam, Ibu Rusdiana, dari mana Ibu? Kalimantan Selatan Oh Ibu Kalimantan Salam, salam kenal Bu Saya Ibu Susi, dari Manadun Oh iya, iya, iya Salam kenal Bu Salam kenal, iya Selamat bergabung Menunggu ya Bu Ya, saya miut ya Bu Salam kenal juga Saya indah dari Tenggari Halo Pak Rusdiana, Mojokerto Pak Sutrisno, malam Selamat malam Pak Halo Pak Sutrisno, selamat malam Selamat malam Nah, Pak Sutrisno, selamat bergabung Ya, terima kasih Bu Iya, nggak perlu ditanya ya Pasti dari Mojokerto ya Iya, Mojokerto Salam kenal Pak Dari Sulawesi ini, dua-dua dari Sulawesi ini Ya, besar dari Jawa Timur Bu Oh iya, salam Salam kenal saja Oke Terima kasih sudah bergabung malam ini Pak Iya, terima kasih Mali Ibu Wiwi Ibu Wiwi Malam Bu Wiwi Halo, selamat malam Bu Wiwi Belum di mood ya Mbak Eh, belum di unmute ya Speakernya Nah, halo Bu Wiwi Bentar Mana sih tadi Sudah Mbak Sudah mood ini Ini sudah unmute Tentu lagi Sudah nggak Selamat malam Kok belum bisa ya Ibu Wiwi Selamat malam Bu Wiwi Ya, Bu Wiwi dari mana saya Ibu Wiwi dari mana Surat Dari mana Bu Kalimantan Barat Pontianak Kalimantan Belum memang belum mulai Bu Ini belum mulai Ini Viconnya kan pakai event Jadi nanti dibuka oleh host Baru boleh bicara Bu Bergabung ya Bu Nanti nunggu lagi proses Nunggu teman-teman Selamat malam Pak Jan Pak Jan Pak Jan apa kabar Pak Jan tidur Pak Jan Halo Pak Jan Jangan tidur dulu Pak Jan Ini Pak jam berapa Ini ada Masuk Ibu Pontianak Baru jam 7 nih Pontianak Ya, Pontianak baru jam 7 Suawesi baru jam 8 Ajan udah tidur Pontianak jam 7 Lewat 13 Selisih 1 jam kan Bu Iwi sehat Alhamdulillah Sehat Makin gendut Halo Bu Iwi Ya, halo Ya, saya mute dulu ya Selamat malam Bapak Ibu Malam ini sudah join lagi di room meeting Jadi kurang lebih Satu menit ke depan ya Bu Susi ya Iya Bentar lagi Halo Oh Ibu Susi Iya, iya Bu Kurang lebih satu menit ke depan Sudah boleh dibuka Kegiatan kita mulai Karena waktu sudah menunjukkan Pukul 8 Lebih 14 menit Waktu Indonesia Tengah Berarti di Indonesia Barat Saat ini sudah menunjukkan Pukul 7 Lebih 14 menit Dan kita sudah Berjumlah 30-an lebih Di room meeting pada malam hari ini Bapak presenter juga Bapak Tauhmi Ibrahim Sudah stay Sudah siap Di tempat Akan memaparkan materinya Ibu Susi juga Selaku host sudah siap ya Bu Susi Oke Bu Silahkan Ibu Susi Mungkin sudah bisa Dibuat Sudah boleh Start Konkordin Taufik sudah siap Pak Iya Bu Oke Silahkan Ibu Susi Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Sahabat-sahabat Milenial hebat Pencinta virtual Halo Ibu Susi Halo Ibu Susi Ya saya Bu Saya Bu Halo Ibu Susi Halo Ya Halo Halo Bu Halo Ibu Susi Bisa monitor Halo bisa Bu Bisa dengar Ya silahkan dimulai Saya mulai rekam Rekamannya ya Bu Iya Iya Sudah saya sudah Buka tadi Bu Oke Ya silahkan Bu Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Sahabat-sahabat Milenial hebat Pencinta virtual Alhamdulillah Saat ini kita bisa Bergabung bersama Dalam kegiatan rutin Salim Firlan Sulut Yang saat ini Sudah masuk Dalam edisi Yang kedelapan Perkenalkan Sebelum memulai Saya Ibu Susi Desmi Saat ini Saya bertugas Di SMK Negeri 6 Manado Dan Saya akan Memandu Sebagai moderator Pada malam hari ini Dan untuk Narasumber kita Malam ini adalah Seorang Inovator pendidikan Yang Sudah terkenal Dan banyak Mendapat penghargaan Yaitu Bapak Taufik Ibrahim MPD Yang saat ini Beliau bertugas Sebagai guru Di SMP Negeri 14 Depok Jawa Barat Materi kita pada Malam hari ini adalah Inovasi model Dan media Pembelajaran Menurut saya Materi ini Sangat menarik Dan wajib Kita pelajari Sebagai pendidik Di Indonesia Baiklah Teman-teman Milenial hebat Saya akan Memberikan Waktu Kepada Bapak Taufik Untuk menyampaikan Materinya Dan Saya harap Teman-teman semua Boleh monitor Dan memperhatikan Karena materinya Sangat baik sekali Oke Pak Taufik Monitor Saya Persilahkan ke Bapak Terima kasih Ibu Suki Ya Pak Terima kasih Dan Bu Susi Salam kenal Bu Susi Dari saya Pak Iya Pak Tolong kenal Jawa Barak Ini Event kedua saya Setelah April 2019 Yang lalu Sisi Salam kenal Salam kenal Juga Buat Bu Indah Tadi Ini Dan Salam kenal Buat teman-teman Yang Hadir Parti Kipan Pada hari ini Pernakan Saya Hanyalah Seorang WCB Di Daerah Seri Tapi Baru 11 tahun Dingadar Hari ini Saya Sedikit Oh ya Namanya Sharing Berbagi Saya Saya ingin Share Pengalaku Tentang Praktek Model-model Media Pembelajaran Yang saya Tentunya Sejak tahun 2009 Dan Saya juga Praktekan Model Pembelajaran Dengan Sedikit Sampai 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 Di Barat Bapak Sekalian Sesuai dengan Judul yang Nampak Di Layar Di Depan Di Sampai Beberapa Model Mokum Media Yang Saya Promosikan Sebelumnya Saya perkenalkan Diri Saya Dulu 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 Mengajari Pes Saya Sempat Sempur Mengajar Matematika Dan Aptikasi Saya Sempat Ya Apa Namanya Sempur Lagi Aja Di Sampai Semarang PCP Saya Senang Terima kasih. 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 t traffic. terima kasih. terima kasih. sungai Kapuas, yang sungainya itu luas, gitu kan jadi, kalau udah bulan November sampai Januari itu kesusahan untuk kita ngajar di lapangan, kita bekejar dengan air Pak iya bekejar dengan air, jadi kami kadang di sekolah itu kebanjiran kayak di Jakarta Pak iya biasanya sih, kalau saya pernah sih, saya menggunakan ini dalam bentuk kombinasi antara teori dengan praktek karena dengan kondisi lapangan yang seperti itu saya pernah mencoba untuk buat kartu, Pak, kayak model Bapak tadi pakai kertas, gitu kan tapi pakai kartu kartu itu dikasih materi, kemudian anak dibuat lompok kemudian saya suruh permasalahan yang ada di situ, kalau materinya pengertian seperti ini pelaksanaan seperti ini kira-kira permasalahannya apa yang kalian bayangkan kemudian mereka pecahkan setelah dipecahkan lewat teori dipraktekan di lapangan sebenarnya memang membantu juga sih, Pak saya pernah mencoba sih beberapa cuman ya kendalanya ketika praktek itu kalau udah banjir ya itulah kendalanya faktor alam berarti Ibu Uwi Mas udah pernah udah pernah udah ya udah pernah sih cuman untuk ambil nambah wawasan kan kita berbagi ilmu dengan Bapak kebetulan kita luar biasa itu kalau boleh tahu materinya kebetulan kemarin saya materinya itu lari sambung estafet gitu ya jadi estafet ini modifikasinya kami gunakan untuk ini Pak apa pesan berantai iya pesan iya pesan modifikasinya itu pesan berantai pesannya ini tak boleh lepas dari materi yang ada di situ gitu Pak materi-materi yang disampaikan itu adalah pengertian-pengertian dan materi yang ada di pelajaran saat itu gitu sambil untuk membantu anak mengingat materi yang ada di situ gitu yang teknisnya kalau boleh tahu jadi teknisnya awalnya itu kan materi itu saya masukkan jadi anak perkelompok itu ngambil di amplop itu ngambil di amplop di amplop itu udah ada kartu sebanyak materi yang sesuai dengan dengan nomornya yang ada di situ gitu kan kemudian setelah dibuka materi itu itu kan saya tulis di kartu misalkan pengertian lari sambung gitu kan lari sambung itu adalah lari itu menyampaikan tongkat ke kawannya gitu kan di tempat orang jadi kartu itu saya ajak jadi anak itu nanti menjadi sebuah kalimat menjadi satu pengertian gitu kan kemudian ada gambar gambar itu saya potong-potong saya potong-potong nanti anak gabungkan menjadi sebuah rangkaian gambar gerakan gitu kan jadi langkah-langkahnya itu habis itu anak itu permasalahannya kan itu anak itu permasalahan pertama bisa enggak gabungkan gabungkan gambar sama gabungkan materi pengertian itu gitu kan setelah ketemu permasalahan kedua kan anak harus mencari kesulitannya yang ada di situ dari gerakan itu kemudian setelah itu anak-anak boleh mencari di buku boleh mencari di google boleh mencari ke sumber yang lain gitu habis itu pecahkan sama-sama dalam satu kelompok itu habis itu nanti disampaikan ke forum orang-orangnya kelompok yang lain kemudian boleh bertanya boleh menyanggah itu yang pernah selatuhkan setelah itu harus di lapangan gitu jadi enggak enggak apa ya sekaligus BKL jadi ada kombinasinya juga enggak murni gitu itu diapresiasi lebih sangat itu itu sudah kombinasi banget karena kita juga kendala alat gitu kadang ya mau enggak mau kadang menggunakan alat yang enggak standar yang di luar tapi anak bisa buat biasanya tapi anak berkonsenya gimana? suka mereka suka seneng dia karena alat kadang alat-alat yang saya suruh bawa itu yang benarnya menurut mereka itu kan enggak untuk yang saat ini kalau tahun lalu saya kan menggunakan pralon menggunakan ranting gitu kan di sekitar lapangan di sekitar sekolah itu ada gitu kita kan gergaji aja gergaji sama plaster sama untuk motong mereka praktekan kalau untuk untuk semesta ini saya menggunakan media pakai kertas jadi anak-anak dari rumah itu ada yang saya suruh bawa kalender kertas saya suruh bawa bawa kertas yang udah enggak dipakai saya suruh bawa orang saya hanya nediakan plaster sama ini sama penting jadi nanti buat sama sama gitu kalau diulangi tadi halo agak putus suaranya pak iya coba dengaran enggak suara saya ini nah bagus nah buwi kalau boleh diulangi lagi tadi inti masalah yang munculkan sehingga muncul inovasi tadi ini pak apa materinya lari sambung jadi anak itu tahu tentang pengertian lari sambung tahu tentang gerakannya lari sambung gitu tahu permasalahannya yang diisi itu kesulitannya apa ketika kita melaksanakan lari sambung itu kan yang paling utama kesulitannya di lari sambung itu kan antara menerima dan memberi tongkat memberi tongkat dan menerimakan kesulitannya ada di situ paling utama kalau lari semua udah alami udah hukum alami tapi kalau memberi tongkat dengan menerima nah kesulitannya ada di situ intinya itu memberi dan menerima ada teknik iya ada tekniknya ketika lari sambung itu kan ketika menerima itu kan ada dua cara ada cara visual dengan melihat jadi yang menerima itu melihat yang memberi kemudian yang kedua itu non-visual tanpa melihat jadi yang yang harus ngepaskan tongkatnya itu yang memberi kalau yang non-visual tanpa melihat tapi kalau melihat antara yang menerima dengan yang memberi kita saling mandan ya saling kalau yang tanpa melihat itu yang menerima dia gak melihat yang memberi jadi yang memberi yang harus benar tepat untuk memberikan tongkat kesulitan sebenarnya paling berat yang disitu ini kemarin Alhamdulillah bisa udah loceng buku perdana saya kemarin tanggal 15 Februari kemarin Alhamdulillah itu jadi satu buku judulnya ayo olahraga atletik dengan bermain jadi isinya atletik ini kan biasa kita yang monoton pakai itu tapi ini saya modifikasi semua dengan permainan tapi bukunya boleh tapi ini baru kemarin waktu nyetak itu ada kesalahan dari percetakan dari bukunya itu yang belum saya revisi yang ditetak jadi ini saya kembalikan lagi untuk diperbaiki mudah-mudahan kita nanti kita insyaallah doakan ini yang buku kedua mudah-mudahan selesai baru selesai satu mohon doanya kawan-kawan yang kedua ini saya mencoba untuk membuat pendidikan karakter melalui BCM BCM itu bermain cerita menyanyi itu masih ada di dalam EDOK ya sebenarnya ini lebih cenderung ke pramuka oh gitu tapi karena ada unsur gerakan barangkali bagaimana iya bisa masuk sebenarnya ini paling cocok untuk anak TK SD sama pramuka ini belum selesai baru 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 belajar ini nanti belajar kawan saja ini banyak yang pinter mohon nanti ilmunya ditransfer ke saya sama ini saya 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 baru saya baru berkali Pak Pak ini bagus banget saya ini kalau dari teknologi gap Pak justru kan tidak melulu di teknologinya tapi bagaimana dari zona nyamannya tadi itu 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 hanya kebatas wasilah besar menemukan solusinya tadi mau capek-capek banyak sih sebenarnya yang sudah dilakukan cuma itu ya karena kita kendala 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 alam gitu harus kita pandai-pandai untuk memanfaatkan keadaan biar semua berjalan gitu putus-putus ini suaranya lagi lagi ya 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 terima kasih banyak Bapak semoga jadi amal Bapak kok saya banyak salah kurang saya mohon maaf oke Bu Bibi terima kasih pertanyaannya terima kasih Bu Susi sama saya juga mendengarkan oke terima kasih pindah semuanya mudah-mudahan mudah-mudahan Ibu bisa dapat model pembelajaran barulah malam ini supaya diterapkan oke nanti kita dengar teman-teman yang lain kalau ada masukkan terima kasih Ibu terima kasih oke teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya silakan tekan right hand atau kalau boleh kalau mau lewat chat juga tinggal ketik di chat ini bagus sekali materi kita pada malam ini sambil menunggu yang lain Pak Taufik boleh saya tanya ini ya kebetulan saya ini Pak di SMK di SMK saya ngajar matematika kira-kira model pembelajaran apa kan kalau di matematika itu yang kayaknya kalau di matematika banyak ini yang bisa tapi kalau boleh Bapak kasih contoh di matematika bagaimana model pembelajaran atau model pembelajaran ya saya sudah sudah saya 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 bikin media-media ini kalau masuk itu dikembalikan ke masalah masing-masing ya Bu karena kan yang tahu pendaraannya kan di gurunya masing-masing misalnya kalau saya sudah agak aman sudah lupa dengan misalnya siswa kesulitan buat mencari apa namanya X1 X2 mungkin ibu bisa cari solusinya apa dengan siapa apalagi matematika saya pikir masalahnya pasti banyak sekali banyak 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 itu anak-anak mulit memahami bangun gua memakai rumus diganti soal ceritanya diganti mereka sudah saya tidak bisa kasih lebih jauh lebih dalam kalau dulu sih memang saya waktu jadi matematika belum beres dan jelas kalau lagi PBL saya lebih apa ya memang kalau di matematika kita lebih menjawab menjawab ya penyampaian materi ini mungkin kita ada sedang maaf Pak Pak Taufik maaf ini ada chat ini boleh saya baca dulu ini ada ada yang bertanya dari Pak Jan kayaknya ini oh Pak Jeffrey Pak Jeffrey Pakat SMKN 2 Tahuna bertanya saya guru SMK yang mengajar mapel peminat yang dulunya produktif dalam rangka memanfaatkan teknologi berupa HP Android saat kegiatan praktikum seperti pada praktek housekeeping front office dan food and beverage saya sering mendokumentasi siswa apakah ini termasuk sebuah inoksi pembelajaran mohon pencerahan katanya Pak terus kalau boleh Pak suaranya katanya kurang jelas minta tolong di di dipergil Pak Pak Jeffrey Pakat dari Tahuna Tahuna ini kalau saya baca kalimatnya mendokumentasikan kegiatan praktik siswa mungkin yang perlu didalami lagi adalah praktik siswanya itu seperti apa kalau di dalamnya mungkin ada teknik-teknik saya baru memahami materi mungkin itu baru bisa masuk kategori inovasi tapi kalau kalimat yang saya lihat disini adalah mendokumentasikan kegiatan praktik saya pikir kayaknya kalahnya belum inovasi gitu ini kan ini lebih ada pasti namanya praktik pembelajarannya terhadap terhadap istri Pakat ya ini yang perlu didahaskan adalah teknik praktik itu adakah teknik yang dikenalkan masalah kedatangan siswa di dalam memahami materi tingkat yang mungkin saya tawarkan paling kalau memahakan teknologi lupa HP android untuk sedar mendokumentasikan saya pikir itu terlalu sebatas mendokumentasikan kegiatan dengan karir pahim itu mungkin sepada kaktik pelajaran itu mungkin khusus sih kalau Pak Jukri oh iya itu jawaban dari Pak Taufik Pak Jep jadi menurut Pak Jep itu kalau cuma mendokumentasikan kegiatan belum inovasi kalau yang termasuk inovasi kalau misalkan Bapak ada teknik dalam pengajarannya itu begitu kah Pak ya ya yang lain kalau ada pertanyaan silakan raise hand atau di chat saya persilahkan teman-teman yang lain oke Pak melanjutkan yang tadi ini Bapak kan pernah dapat inovasi penghargaan kreatif ya kalau tidak salah saya baca iya itu kegiatan apa Pak yang Bapak angkat waktu itu ya waktu datang waktu itu 2009 mobil pertama dulu membuat kreasi ini Pak Asli 2013 sudah berubah menjadi mobil jadi yang saya angkat itu berangkat dari masalah saya jadi kan saya seperti yang tadi saya bilang saya biasanya mengajar matematika maupun akunasi tiba-tiba saya harus ajar dari pelajar yang depan ajaran saya disitu saya kesulitan khusus saya mencoba mencari solusi membuat media tahun 2009 saya mematahkan frame map pikiran mungkin itu ternyata dasar sekali anak-anak itu pelajaran saya di PES sangat kesulitan banyaknya informasi yang kita pahami misalkan secara aset secara pengetahuan 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 subab sebab pengetahuan ada jalannya pengetahuan 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 dan masing-masing subab banyak sekali informasi masuk kronologi kronologi nah pada saat saya belajar juga dari pengetahuan saya mengamalkan main map tapi menggunakan software main jet main manager untuk membuat main map interaktif dan anak-anak dibagi kelompok untuk membuat main map yang baik dan benar ini ibu indah ini ada ada mau raise hand ini ibu indah ibu indah ada yang mau bertanyakan ya halo ibu indah ya ada saya mau tanya ke pak taufik ya jadi saya melihatnya malam ini kita banyak share share pengalaman share kayak ibu iwi tadi jadi share ilmu malam ini berkaitan dengan materinya pak taufik model mading interaktif bantuan media key or cut mungkin saya tidak terlalu memperhatikan tadi ini yang dimaksud media interaktif menggunakan key or cut itu apa berupa mading digital ya pak iya terima kasih ibu indah ibu indah dari mana ya ibu indah oh iya saya dari SMA kartika iya iya dan memakai smartphone android jadi rincinya gini pada saat saya membahas profil negara-negara asean ada sembilan negara asean yang saya bagi untuk seberat propok siap siap propok itu harus membuat tentang profil salah satu negara asean ya Malaysia Malaysia pimpinnya gitu dengan beberapa indikator profil pemerintahannya dan sumber daya alamnya dan penduduknya masing-masing informasi tadi disamping ada tempelan di sebelah masing-masing ada PR yang kalau di-scan isinya bisa berupa informasi yang lebih rinci terkait dengan misalnya penghujian Indonesia gitu ya termasuk isinya kalau di-scan ada video juga video karya siswa dia presentasi tentang profil kaburja jadi itu yang saya bilang mading digital atau interaktif sehingga mading itu tidak sebatas terkenal berarti maksudnya maksudnya Pak Taufik ini bahwa ini kan ada ada beberapa foto tampilan siswa itu mading yang bisa kita lihat jadi mungkin yang dimaksud Pak Taufik ini bahwa yang dipasang anak-anak itu sebagai mading disitu mereka membutuhkan QR Code yang bisa menjadi bahwa ini adalah sumber sumber data yang mereka ambil ya untuk untuk disitu gitu ya terus ini QR Code itu apakah siswa buat sendiri atau apakah diajarkan membuat QR Code untuk setiap sumber mading yang mereka tempel di mading itu maksudnya ya ini pertanyaan bagus Bu Indah ini memang ini butuh waktu ekstra dari saya dan ada banyak cara misalkan kita lihat karakter kemampuan sebanyak karena sekolah kami ini sekolah pinggiran Bu Indah sekolah saya ini sekolah mewah mepek sawah di belakang sawah dan kami bukan sekolah umuran dan penanganan baik ya sehingga yang punya laptop ya sehingga kenapa jumlah aduh suaranya Pak suaranya Pak kedengeran nggak ya sekarang kedengeran Pak ya jadi siswa itu saya sisir saya mendata siswa yang punya kemampuan lebih untuk bergaul dengan Google Drive di tiap kelas nah nanti siswa ini saya berdayakan untuk membantu semua kelompok atau beberapa kelompok untuk membantu mengubah informasi itu menjadi di airport tapi kalau ada kelas-kelas yang memang tidak ada sumber daya anak-anak yang wanggung di Youtube maka saya sebagai guru lakukan ini ada akhirnya nggak saya melakukan yang lain kalau nggak ada saya sendiri yang menangani tapi mereka mencari sumber kalau masuk mereka membuat video presentasi lalu mereka kirim whatsapp saya lalu saya taruh di saya ubah jadi QR code saya kirim balik di QR code di kelompok itu oh oh begitu ya pak kalau saya bisa ngasih saran karena saya juga saya juga mengajarkan itu ke siswa jadi sebelum ini mungkin kita share saja ya pak ya share mungkin karena saya juga terbiasa untuk menggunakan QR code kepada anak-anak ini pelajaran jadi sebagai langkah awal mungkin setelah saya menjelaskan tujuan dari materi pembelajaran pada hari itu ini kan membuat QR code itu tidak terlalu rumit ya saya kira biar anak SMP-an SD-an kelas 6 atau 5 kayaknya nggak terlalu repot apalagi kan anak-anak sekarang itu sangat mahir sekali untuk menggunakan alat digitalnya smartphone-nya jadi mungkin ya diajarkan saja untuk bagaimana membuat QR code yang sangat simple masuk langsung ke QR code online kemudian masukkan link copy link saja langsung jadi kan jadi tinggal di download mungkin itu yang kalau saya lihat karena siswa saya sebegitu simpelnya seperti Pak sudah bagus sekali pembuatan bandingnya sebagai source inovatif inovatif saling kalau saya melihatnya untuk ukuran anak-anak SMP sudah bisa memanfaatkan smartphone-nya untuk pembelajaran seperti ini sudah sangat sudah digital sekali sudah masuk sekolah digital kayaknya sekolahnya Pak Taufik ini tadi saya menyampaikan apa ini masih ada yang mengganjal buat saya Pak tentang plot smart itu saya kepot ini ini kan bentuknya project based learning atau program ini model PBL masih plot smart apa masih ada kaitannya dengan penggunaan QR code ini masih nyambung jadi ini hanya selimpan sedikit ada QR code ini kalau tadi dimandingkan sebagai sumber informasi kalau QR code yang di PBL ini efisiensi dan efektivitas ini LKS kan LKS biasanya mereka dikertas untuk efisiensi waktu di samping LKS juga saya kasih FKS jadi file kerja siswa LKS dan file yang dengan Google.com jadi QR kirim jawaban mereka dan pada saat presentasi tinggal tampilkan saja ini kan terkait dengan waktu ini bagian sedikit trik aja sih Bu jadi log smart itu kalimat yang saya bikin from laptop to smartphone oh keren ya kayak gitu pasti pasti Itu juga singkat Sama kayak Soekarno-Sokarni tadi Iya Soekarno-Sokarni Tadi saya ikuti Ini yang Flopsmart ini Jadi Tanda-tanya saya Sebelum menanya Flopsmart itu Iya Itu cuma nama aja sih Yang penting Pak tekniknya Iya Oke terima kasih Pak Oke terima kasih Bu Indah Sudah bertanya Pak Ini di chatroom ada Pertanyaan dari Pak Arter Supit SMAN 1 Siau Timur Pertanyaannya Adakah inovasi pembelajaran Dalam rangka siswa Mengingat istilah-istilah penting Berhubung Pak Arter ini Guru biologi katanya Pak Iya Dari Siau Timur Siau Timur silahkan Pak Selamat malam Pak Arter Supit Saya dari Seperti Kayaknya nih Kalau boleh saya bandingkan Ada saya Berhubung Pak Arter Supit Terima kasih 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 Termasuk juga Mengampatkan KMF Nah ini mungkin Sayangnya Belum saya siapkan Teknik-teknik Sisi Untuk Mengingat Sebuah informasi Sebuah kata Jadi Kalau saya boleh Dibandingkan dengan Sejarah tahun 2009 Yang lalu Waktu Tahun 2009 Di KMF Mainmap yang terakhir Nah Tony Buzan Yang mencintanya Mainmap itu Setiap cabang Mainmapnya itu Beliau itu Mencaratkan Bahwa Kalimat-kalimat itu Bahwa manusia Tidak bisa Menyimpan banyak informasi Dia hanya bisa Menyimpan Kata kunci Ada dua belahan Kata kanan itu Menyimpan daftar Yang Sangat mudah Kata kunci adalah Kosa kiri Menyimpan Kata kunci Dengan teknik Kata kunci Kedepan Kita Apa ya Coba Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci Saya 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 Rekomendasi Kata kunci Itu malam Kata kunci 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 Saya tidak Menyiapkan materi itu Ini itu Bu Susi Oke Pak Arter Itu jawaban dari Pak Pak Susi Iya Sayang Nambah sedikit ya Buat Pak Taufik Dari pertanyaan Pak Arter Tadi Saya teringat Dengan teman saya Waktu ikut VCT Kemarin itu ya Itu nama Ibu Fatih Masang Dia itu guru biologi SMA Negeri 1 Di salah satu SMA Di Sulawesi Tenggara Dia itu Saya Sangat Inovatif sekali Dia guru biologi Dia menginginkan siswanya itu Mengingat Begitu banyak ya Dan dia melihat bahwa Siswa Seumur-umuran Anak SMP SMA Itu paling cepat Daya Daya ingatnya itu cepat Kalau dalam bentuk lagu Jadi Semua Materi-materinya itu Dia buat dalam bentuk lagu Dan dia upload ke Youtube Dan itu bisa dilihat Youtube-nya itu Kalau tidak salah Untuk materi Sudah sekitar 150-an Dua bulan yang lalu Kalau tidak salah ya Jadi semua materinya itu Dalam bentuk lagu Dan Dan saya melihat Bahwa Siswanya Berhasil Lagu-lagunya itu Jadi dia Itu Itu tekniknya mungkin Karena tadi pertanyaannya Bagaimana supaya mudah Siswa itu Mengingat materinya Jadi kalau untuk biologi Saya melihat Beliau itu Dibuat dalam Buku aku Nanti kalau misalnya Pak Arthur Pak Arthur Mau Mau ininya Saya kasih link Youtubenya gitu Biar coba dengarkan lagunya Barangkali bisa menjadi Inspirasi Buat Pak Arthur Ini Dalam Pembelajarannya Terima kasih Ibu Suki Yuk Sama-sama Bu Oke Bisa ditaruh link Youtubenya Di chat Bu Indah Bu Indah Halo Ada lagi dari Ibu Dana Ini dari Medan Katanya Sukarno-Sukarni Itu gimana Maksudnya Karena tadi Dia terlewat Katanya Boleh diulang Ini ada yang Kepo lagi ya Sebelum menjawab Yang suka Sukarno-Sukarni Bu Tusi Boleh aku Tambahin Yang Bu Indah Tadi Jadi Saya jadi Ingat Yang Bu Indah Beberapa Yang lalu Saya juga Perhatikan Pelajaran Pes Tentang Bagaimana Siswa menghafal 14 Cata Kreatif Kebetulan Mereka Saya suruh Membuat Video Jadi Teringat lagi Jadi Benar Yang Bu Indah Tadi Sampaikan Sesuatu Dengan mudah Menghafal Karena Memang Anak-anak Kita Lagu Simbol Warna Suara Saya juga Sudah Praktikan Itu Di Materi 14 Kreatif Nanti Kapan-kapan Bisa Saya share Dan Sudah Saya share Di Bisa Di Video Anak-anak Mau Buat Ya Nanti Sekalian Pak Tolfik Share Link Youtubenya Di Room Chat Juga Siap Biar Bisa Menambah Subscriber Ya Siap Yang Sukarno-Sukarni Ya Bu Susi Ya Pak Dari Ibu Dana Medan Oh Bu Dana Medan Ini Saya buka Dulu Mangis Sengaja Biar Kepo Setelah Tadi Membuat Kepo Sekarang Teknik Sukarno-Sukarni Jadi Gini Bu Siapa Tadi Lupa Saya Ibu Dana Ibu Dana Ibu Dana Dari Medan Medan Ya Ibu Dana Dari Medan Salam Dari saya Pak Dari Depok Sukarno-Sukarni Ini Sebetulnya Adalah Saya ambil Dari nama Dua Tolongan Tua Dan Tolongan Uda Karena Saya Dari Dari PS Saya Punya Masalah Kronologi Seperti Proklamasi Kemedekaan Akhirnya Saya Buat Teknik Sukarno-Sukarni Sukarni Tidak Sebarang Saya Kasih Nama Tapi Itu Sebuah Singkatan Sekarang Ini Sebuah Teknik Jadi Sukarno Itu Susun Kartu Kronologi Sukarninya Adalah Judul Matirinya Seperti Kemedekaan Negara Indonesia Dalam Praktiknya Buda Anak-anak Itu Di tiap Lompok Saya Kasih 8 Kartu Seperti Ini Di layar Seperti Ini Di tiap Lompok Ada 8 Atau 6 Kartu Di Di tiap Lompok Ada 6 Kartu Yang Secara Acak Saya Kasih Kemudian Mereka Mengurutkan Kejadian Sehingga Kejadian Yang Selayang Dengan Membaca Sumber Dari Sumber Yang Lain Kemudian Disamping Mereka Mengurutkan Kartu Pernologi Itu Yang Kartu Manual Mereka Harus Mengurutkan Di Software Open Sankor Kenapa Mereka Mengurutkan Di Software Open Sankor Atau Open Sankor Supaya Apa Yang Mereka Urutkan Atau Apa Yang Mereka Presentasikan Bisa Dilihat Oleh Seluruh Siswa Di Kelas Nah Ini Adalah Tampilan Software Open Sankor Yang Berbeda Karakternya Dengan Powerpoint Kalau Powerpoint Ketika Kita Slash Tidak Bisa Kita Ngerak Endro Keunggulan Daripada Ankor Ini Adalah Setidak Dia Selesa Senggul Dia Bisa Ngerak Endro Di Tiap Kelompok Itu Disamping Saya Kasih Kartu Kronologi Mereka Juga Saya Kasih Kartu Virtual Yang Isinya Acak Jadi Mereka Nanti Mengurutkan Tiga Kemudian Nanti Mereka Presentasikan Itu Bu Dana Jawab Adalah Senggul Teknik Kusus Kartu Kronologi Kartu Kronologi Ada Dari Kronologi Halo Halo Iya Pak Iya Hilang Hilang Suat Ranya Putus Putus Pak Iya Oke Oke Ini Pak Ada lagi Ibu Ibu Indah Minta Tolong Ada Ibu Harti Ada Raise Hand Ini Ibu Indah Iya Oke Ibu Harti Halo Halo Assalamualaikum Sebenarnya Hebat Silahkan Ibu Harti Maaf Saya Terlambat Masuk Lagi Karena Lampunya Lagi Padam Masih Pake Pusat Data Saya Mau bertanya Pak Topi Saya Dari Lubangga Sulawesi Tengah Halo 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 Iya 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 Halo Silahkan Sudah Bagus Sudah Bagus Iya Saya mau bertanya Pak Iya Tengah Oke Jadi Untuk Untuk Nombor Pasti Saya menggunakan Apa sama teknik Teknik dalam Metode dan inovasi Dalam pembelajaran Karena saya menggunakan Metode Cerdas-cerdasan Lampu padam juga jaringannya Yang sebagian Halo Halo Ibu Harti boleh diulang Ya halo Ada keringan Ya Ya Halo 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 Ini pejuang Pejuang jaringan ini Ya Baik Ya Putus-putus bu Tidak kedengaran sekali Saya hanya menanyakan Ya Ya baik bu Saya hanya menanyakan Metode yang digunakan itu Merupakan Halo Bu Harti Suaranya hilang lagi Halo Iya Pejuang jaringan saya ini Jaringannya yang hilang bu Coba sekali lagi boleh bu Meribut kalau padam Punya ini Atau boleh lewat chat bu Ya mungkin lewat chat bu Karena jaringannya Jaringannya Tidak bagus Ya Boleh lewat di chat saja bu Nanti Ya lo ada kedengaran suara saya bu Nah ini sudah 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 bu Boleh Ya Pak Dengaran suara saya Pak Tobik Siap Siap Kedengeran sekarang Sudah mudah konsisten Aduh Ya halo Ya halo Ya halo 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 ya Suara Bu putus lagi bu Boleh lewat Lagi Tengah saja Hilang-hilang Bu Suaranya putus-putus Hilang-hilang Maklum Maklum Pejuang jaringan ini Halo Halo Bu Harp Hilang lagi suara juga Tidak kedengeran Oh boleh Penasaran bu Kalau lewat chat Ya coba langsung Pertanyaan saja Kalau lewat chat Kelamaan bu Susi Oh ada bu Tidak kedengeran ini Silahkan Langsung pertanyaannya Alhamdulillah Terima kasih pak topik Saya mau Intinya Intinya apa Bu Harti Ya langsung Supaya gak hilang lagi Tentu 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 Oke Silahkan bertanya Intinya Apa Intinya Metode Apakah metode Metode itu Termasuk juga Maksudnya kategori Inovasi dalam Proses Pembelajaran Misalnya Metode yang Saya gunakan itu Dalam Pembelajaran Cerdas Cermat Halo Halo Gimana Terus bu Kedengeran bu Sudah 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 Boleh Putus Putus juga Suaranya bu Ini pak Saya sudah Boleh tangkap Ibu Kayaknya Mau bertanya Begini Ibu ada Menggunakan Metode Cerdas Cermat Apakah metode Yang ibu Pakai ini Sudah termasuk Inovasi Pembelajaran Betul begitu bu Iya Misalnya Saya gunakan Metode Koperatif Yaitu Cerdas Cermat Apakah itu Masuk dalam Inovasi Pembelajaran Maksudnya Pak Oh gitu Bu Hati Halo Terima kasih Sebelumnya Pak Terima kasih Bu Hati Tinggal Segala Perjuangannya Tadi Iya Iya Jadi Kalau itu Dulu Pak Putus Putus Pak Suaranya Bikin Apa Namanya Bikin Media Evaluasi Dulu Kuis Juga Si Sebenarnya Bagian Daripada Pengembangan Anak-anak Itu kan Berarti Kalau Berarti Untuk Membuat Berbeda Dalam Hal Kuis Soal Tanya Jawab Ya Tidak Sermat Iya Iya Dari Materi Materi Pembahas Semester Kenal Kemudian Dibuatkan Masing-masing Kolompok Dibuatkan Apa Pilihan Gandanya Kemudian Pilihan Gandanya Itu Dibuatkan Cerja Cermat Dari Lebih Baik Mungkin Berarti Jadi Cerja Cermat Itu adalah Bagian Daripada Proses Pembelajaran Di bagian Akhir Lebih Kalau Menurut saya Lebih Baik Sebelum Bercerja Cermat Berarti Juga Membuat Atau Pusuk 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 Sebelum Cerja Cermat Kalau Bisa Mungkin Berarti Agar Mereka Misalnya Dengan Memahami Materi Yang Akan Dikuliskan Dicegah Cermat Dengan Media Kartu Apakah Dengan Media Permainan Apakah Dengan Lagu Jadi Supaya Inovasinya Lebih Bertenaga Lebih Powerful Karena Saya Pernah Inovasi Hanya Di bagian Evaluasi Saja Itu Dikretisi Oleh Dewan Juri Jadi Yang Penilai Tinggi Kalau Saya Diklain Mereka Menyampaikan Bahwa Lebih Baik Dijadikan Satu Dengan Proses Pembelajarannya Maksudnya Satu Langkaian Sehingga Tidak Hanya Sebatas Di Evaluasi Itu kan Yang Ibu Bikin Tidak Semata Hanya Sebatas Di Bagian Evaluasi Pembelajaran Apa Berlebih Pak Ropo Kalau Bisa Menemukan Metode Teknik Atau Mungkin Yang Di Inovasikan Sehingga Mereka Dengan Menghafal Atau Memanggimi Materi Yang Nanti Dibiliskan Diket Semat Prosesnya Bisa Menggunakan Kartu Misalnya Teknik Metode Perpasangan Atau Dengan Metode Yang Lain Banyak Caranya Kalau Saya Sain Saya Begitu Memang Masuk Inovasi Tapi Kalau Cedas Semat Saya Pikir Sudah Cukup Putus Pak Suaranya Pak Topik Supaya Menjadi Ciri Khasnya Bu Hart Kedepan Cedas Semat Mereka Oleh Pembelajaran Yang Lebih Mau Lagi Dengan Media Dengan Tentu Misalnya Dengan Metode Tentu Yang Memudahkan Mereka Menghafal Memahami Informasi Nanti Yang Akan Dikuiskan Di Cedas Semat Cedas Semat Cedas Semat Cedas Cedas Prosesnya Menuju Kuis Ada Prosesnya Itu yang Mahal Yang Saya Takut Dari Pembelajaran Saya Dari Para Anak Bagaimana Anak Proses Terima 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 Cedas Cedas Cermat Sudah Oke Cermat Saya Pernah Bikin Media Evaluasinya Cukup Dikritisi Jadi Para dosen Para juri Menanyakan Bagaimana Prosesnya Untuk Waktu itu Saya Juga Pembelajaran Sebelum Puisnya Itu yang Saya Bikin Hingga Itulah Yang Nilai Tambah Alhamdulillah Jadi Maksudnya Sudah Selesai Pembelajaran Kita Berikan Cerdas Cermat Ya Nah Pembelajarannya Itu yang Harusnya Tambahkan Lagi Tekniknya Tekniknya Medianya Metodenya Yang Tidak Seperti Biasa Tapi Memudahkan Anak Untuk Mengapal Informasi Konsep Nanti Akan Dikliskan Nanti Di Cerdas Cermat Kalau Cerdas Cermat Kan Semua Orang Dekau Kalau Bicara Inovasi Sesuatu Yang Baru Oh Iya Betul Ini Sekedar Masuk Iya Terima Terima Kasih Alhamdulillah Ada Masuk Karena Memang Saya Hanya Sekedar Maksudnya Buat Cerdas Cermat Kelompok Bagi Satu Kelompok Tiga Orang Kemudian Ditampilkan Satu Dua Tiga Setelah Itu Materinya Dijelaskan Pada Saat Berselang Kegiatannya Kemudian Diberikan Hadianya Bahwa Hadianya Itu Baik Dari Segi Penilaian Dengan Yang Lain Iya Itu Sudah 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 Luar Biasa Itu kan Kalau Menurut saya Di ujung Kayak Karya Dulu Saya Buat Iya Betul Saya Membuat Semacam Monopoly Yang Disini Adalah Puish Soal Mereka Bermain Ternyata Dikanyakan Bagaimana Prosesnya Pak Topik Kalau boleh Kalau boleh Pembelajarannya Sebelum Di laptop Saya Menyimpan Informasi Ternyata Dari Dari Gampar Seperti Apa Dan Saya Inovasikan Juga Nah Itulah Yang Ditang Terima kasih Pak Ilmunya Insyaallah Bisa Serapkan Pak Ya 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 Mudah Berarti Bisa Menemukan Nanti Amin 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 Ya 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 Pasti Bisa Ya Ya Pak Terima kasih Banyak Pak Ilmunya Iya Alhamdulillah Terima kasih Dapat Ilmu Baru Ya Terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Walaikumsalam Khususus Barusan Saya Taruh Contoh Link Facebook Saya Yang Berisi Video Alhamdulillah Terus ada yang minta nomor handphone Kayaknya Pak Iya Ini ada di Kan tadi saya kasih link download Ini Apa PDM saya nih Termasuk link Download PowerPointnya Tapi ini bisa saya tampilkan Nomor handphone saya Ada di Slide paling pertama nih Pake simpati saya ini Nah ini dia nih 0812 8871 06 Di mana itu ya Pak Saya nggak kelihatan Di slide paling pertama ini Di slide paling pertama Oh iya Saya bilang Nanti Banyak yang bilang Minta share Oke teman-teman yang lain Kalau ada yang masih yang mau ditanyakan Atau boleh raise hand Atau boleh raise hand Silahkan Halo Pak Taufik Ya Saya juga ini tadi Terbaru dengan Soekarno-Sukarni Itu Pak Cuma kayaknya Kalau di matematika Rada-rada bingung Saya Kalau diterapkan di matematika Apapun software Atau medianya Busu sih Disesuaikan dengan Matematika Mungkin kalau matematika Mungkin kalau matematika Ibu kan harus lihat dulu Harus lihat Jadi mungkin Kalau di matematika Mungkin kalau di matematika Tapi media inovasinya Kartu kan Nah gitu Di prosesnya Busu sih Di awal Ya Di inovasikannya Di kartu Soal kan Jadi sebetulnya Pak Kalau saya tangkap Ini inovasi model pembelajaran Tergantung dari setiap Mapolnya ya Dikembalikan kepada Karakter dari Salah yang Baru dipilih Baru dipilih Medianya Baru dipilih Tekniknya Yang saya Kayak tadi PJOK Kan beda Terlakuan Karena banyak praktek Terus yang kayak Pak Jeffrey Tadi juga Sebetulnya itu Boleh Mirip-mirip Dengan PJOK Tadi kali ya Pak Ya Inovasi Barusan saya taruh link Facebook saya Berisi video anak-anak Mereka saya sering Membuat video Perpulauk Pernyanyi Merangkai kata-kata Itu di pembelajaran Apa Pak IPS ya IPS materi Kelas 9 Industri 14 Berpiluman Ada advertising Mereka Mereka Terima kasih Dan Ini Anak Mereka lebih Berpiluman Tempat bergunung-gunung Jadi Susah Sini Kan tidak harus Pakai video Jadi bisa Dinyanyikan langsung Jadi Kan media kan Video itu Tanya saran Jadi pokoknya Semua itu Inovasi itu Tergantung dari Situasi dan Kondisi Pada dasarnya Tidak menulur di IT nya Karena IT hanya Cara Kalau tidak ada Bisa Mereka Bersyanyi langsung Di depan kelas Terima kasih Cepat diingat Anak-anak Ya gitu Cuman memang Kalau masukan dari saya Bersama sih Kalau anak-anak Di level Mengingatkan Kalau eranya 2017 Kalau bisa kan Mereka eranya Sudah Mengingat Tapi Tidak ada Masalah Kalau tadi kan Lingkupnya Masih Masih Deringat Informasi Pak Ini ada Pak Baharudin Ini yang mau Bertanya Ibu Indah Pak Baharudin Ini ada yang mau Bertanya Ibu Indah Halo Ibu Indah Silahkan Pak Baharudin Iya Ibu Terima kasih banyak Saya Mohon maaf Lambat masuk Iya Pak Dari mana Pak? Dari Kaltara Kalimantan Oh Kalimantan Silahkan Pak Baik Assalamualaikum Pak Taufik Selamat malam Pak Baik Ini Saya buka-buka Webnya Pak Taufik Tidak apa-apa Melenceng dikit Pak Saya melihat hasil Apa Membuat web Ternyata Hanya dari Wordpress Tapi cantik Sekali Apakah Jadi webnya Bukan blog Tapi Wordpress Sangat baik Sekali Dan bisa Kayaknya Jadikan juga Sebagai inovasi Pelajaran Kira-kira Mas Taufik Bisa Di Akhirin Ngambil Dari mana Apa Sehingga Seperti ini Bagusnya Kediatan 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 Sederhana Sekali Pak Baru Dulu Saya Berbayar Tapi Saya pakai yang gratisan Dari Oh iya Jadi Saya sih Hanya ngoprak aja Hanya ngoprak aja Supaya Kan kaderan Casing itu penting juga Jadi Casing itu Ketener Kayak dulu Tidak mau beli air putih Tidak Tahun 85 Pernah Maunya Mampil Dari Di Casing Satu Casing Kemudian Yang kedua Adalah Konten Memang Konten itu Apa yang ada Di Otak Kanan Saya Saya Taruh Semua Di Oh iya Alam Ajarin Dalam Tanda Kucit Begitu Camping Casing Wordpress Saya Sebenarnya Kalau Ngeliat Blok Orang Lain Banyak Yang Lebih Wah Dari Punya Saya Sipa Baru Saya Belakangan Lebih Konten Ya Betul Saya Agak Tarik Melihat Backgroundnya Menulis Artikel Kemudian Pengalaman Pengalaman Ajaib Termasuk Juga Motivasi Motivasi Video 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 Foto Anak Anak Artikel Ada Youtube Sebenarnya Semua Sarangannya Sudah Ada Di Web Kalau Tutorial Banyak Ini Kalau Kita Pelajari Webnya Pak Topik Ini Bisa Kita Banyak Ilmu Ini Bisa Kita Dapat Ini Ya Mungkin Itu Saya Juga Belum Update Lagi Si Pak Berbit Belakangan Saya Banyak Share Di Yang Saya Tar Saya Tar Saya Berusaha Keras Ajar Konten Kalau Facing Kalau Saya Memang Ini Sih Di Sekolah Saya Ada Yang Ada Yang Ngoporin Pak Baik Kalau Boleh Tanya Pak Yang Test Online Itu Bapak Menggunakan Apa Apa Namanya Google Form Atau Yang Test Online Ada Kelas 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 Sembilan Masih Sederhana Pak Pak Google Form Aja Walaupun Sudah Ada Yang Lain-lain Belakangan Saya Pak Ice Sprink Sprink Antoin Dan Memang Banyak Yang Belum Saya Tulis Di Blok Saya Tampil Ini Maling Interaktif Oh Ya Saya Belum Saya Tulis Ada Yang Sederhana Sih Pak Cuman Ngoprak Kalau Bahasa Disini Sawah Ini Bagus Ya Makasih Pak Cuman Saya Juga Saya Sangat Masih Dasar Sekali Pak Belajarnya Di Youtube Banyak Pak Saya Sering Terjunjung Orang Lihat Youtube Kayaknya Kalian Sangat Sudah Butuh Sudah Iya 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 Saya Ketukuran Blok Pak Saya Terjunjungi Pak Terjunjungi Makasih Makasih Banyak Pak Ya Saya Inform Ananya Makasih Makasih Banyak Pak Informasinya Saya Ikut Sampai H Makasih Bu Iya Sama Pak Pak Baharudin Sebentar Ini ada chat Lagi Dari Sebentar Pak Saya Lihat dulu Ini Kalau ada Chat Yang Masuk Dari Bu Wiwi Ini Boleh Bu Indah Bu Wiwi Mau Bertanya Lagi Kayaknya Silahkan Bu Wiwi Alhamdulillah Silahkan Masuk Pulang Bumi Yang Joka Tadi Ya Iya Ibu Tempat Saya Tadi dari Kaltara Tadi Rindul Kapan Lagi Mau Ke Kalbar Pak Baharudin Talib Kan Tidak Suaranya Tak aseng Kemarin Saya undang Ke Kalbar Ke Bodiana Ini Apalagi Masih Ada Yang Penasaran Ditanyakan Silahkan Tentang Yang Tadi Yang Untuk Membuat Itu Saya Tertarik Membuat Yang Gambarnya Cantik Luar Biasa Itu Yang Gambar Yang Untuk Inovasi Cantik Itu Pak Saya Belum Pernah Coba Untuk Yang Buat Yang Yang Bapak Tampilkan Ini Pengen Nanti Itu Yang Gambar Yang Pertama Semuanya Yang Bapak Tampilkan Saya Belum Kalau Untuk Yang Media Ke Ininya Belum Dicoba Paling Cuman Yang PowerPoint Yang Itu Dipakai Karena Kita Pertemuannya Jarang Cuman Kalau Yang Sering Saya Praktikan Yang Di Lapangan Sering Kadang Pakai BCM Itu Juga Tadi Saya Padahal Tak Pandai Nyanyi Kadang Anak-anak Yang Disuruh Nyanyi Untuk Yang Matematik Kemarin Sempat Saya Dapat Ilmu Dari Waktu Pelatihan Pelatihan Di Kumpulan Guru Guru Dari TK Sampai SMK Kemarin Sempat Ada Matematik Beliau Pakai Nyanyi Sama Pakai Apa Kemarin Saya Dapet Ketika Menghitung Bukan Kita Yang Menentukan Cara Hitung Tapi Kita Hanya Menentukan Jumlahnya Kemarin Dapet Ilmunya Saya Seperti Itu Dari Guru SD Kemarin Malahan Dapet Ilmunya Misalkan Hasilnya Sepuluh Cuman Disitu Titik-titik Plus Titik-titik Sama Dengan Sepuluh Titik-titik Kali Titik-titik Sama Dengan Sepuluh Sampai Beberapa Sepuluh Gitu Katanya Bukan Seperti Itu Kalau Kita Tentukan Misalkan Dua Kali Dua Pasti Sepuluh Tapi Kalau Kita Jumlahnya Sepuluh Misalkan Tambah Anak Bisa Bervariasi Banyak Sekali Dapat Menemukan Sepuluh Kemarin Gitu Wah Boleh Juga Ini Kita Praktikan Di Lapangan Pikir Saya Kemarin Ya Kemarin Malah Dapat Itu Dari Ibu Guru SD Saya Dapet Ilmunya Cuman Belum Belum Saya Praktikan Di Lapangan Bisa Ditambahkan Sama Buli Yang Yang mana Pak Kalau yang Menghafal Tadi sih Saya dulu Pernah Mencoba Tapi ini Untuk waktu Itu saya Praktikan Di TPA Pak Di TPA Itu pakai Yang BCM Itu Jadi Dulu Saya Pernah Buat Buku Kecil-kecilan Untuk Pegangan Ustadz Raya Pemula Itu pakai BCM Itu Isinya Kita Sesuaikan Dengan Materi Saat Itu Misalkan Kita Mengubah Lagu Misalkan Ada Lima Itu Nanti Pakai Itu ya Pakai Pakai Gubahan Lagu Yang Biasa Udah Anak Kenal Kemudian Akhirnya Kita Sesuai Dengan Materi Kita Sampaikan Seperti itu Itu kan Anak-anak Kan Suka Kalau Untuk Di lapangan Biasanya Anak Lagu Saya Suruh Buat Sendiri Dan Kadang Ngambil Di Youtube Gerakannya Anak-anak Saya Suruh Buat Sendiri Biasanya Seperti Itu Karena Gurunya Gapte Ini Luar biasa Jadi Sebetulnya Anak-anak Kalau Dikasih Jalan Mereka Tidak Tidak Instruktur Yang Anak-anak Saku Sab Blok Iya Kemarin Kemarin Saya Sudah Ketal Baru Untuk Isi Kegiatan Di Siam Olek Yang Ada Di Kalbar Kemarin Ini Pak Punya Saya Di Hp Saya Ini Chatting Tak Bisa Keluar Atau Hp Saya Yang Error Apanya Itu Yang Dari Chatting Punya Saya Tak Bisa Jadi Saya Tumuh Absen Pun Tak Bisa Itu Apa Yang Harus Saya Lakukan Bapak Bu Susi Bisa Didamping Halo Iya Bu Punya Saya Di Chatting Tak Bisa Muncul Yang Untuk Chatting Yang Mana Presensi Yang Sama Yang Apa Yang Di Share Tadi Ini Hp Saya Tak Memuncul Oh Nanti Nanti Ibu Simp Pandulu Nanti Sesudah Ini Boleh Dicoba Lagi Oh Boleh Mungkin Ibu Jaringannya Mungkin Jaringannya Ini Agak Anu Memang Agak Apa Saya Boleh Dibuka Ibu Boleh Nanti Langsung Ke Ibu Saya Mau Tanya Ibu Ada Simpan Itu Rekaman Waktu Ibu Yang Matematika Ada Lewat Lagu Tadi Oh Itu Kemarin Saya Dapat Dari Kawan Bu Saya Kemarin Pas Kebetulan Ini Nggak 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 Nge-rekam Karena Kebetulan Dapatnya Itu Di Seminar Kemarin Saya Dulu Ngisi Itu Saya Dulu Ngisinya Masih Zaman Jadul Yang Yang Pinggir Kali Jadi Orang Di Kampung Dekat Gunung Dekat Batu Gitu Nggak Dulu Waktu Ngacar Belum Ada HP Yang Pakai Android Gitu Ya Jadi Kita Cuman Karena Di Kampung Ya Secara Untuk Didak Aja Gitu Karena Keadaan Seperti Itu Kita Menggunakan Yang Istilahnya Yang Anak Itu Bisa Cepat Nangkap Gitu Saya Pikir Ibu Ada Kaman Yang Kalau Yang Kemarin Itu Langsung Langsung Di Seminar Jadi Kita Saling Berbagi Ilmu Kemarin Itu Kemarin Nggak Sampai Sempat Pikir Sampai Kesitu Karena Kita Asiknya Saling Berbagi Dengan Kawan Gitu Iya Makasih Banyak Bu Nanti Asiknya Diulang Ulang Kayaknya Jaringannya Ini Nggak Nggak Bisa Ini Tempat Saya Tidak Munculkan Itu Nggak Memunculkan Apa Linknya Itu Nanti Diulang Ulang Bu Karena Saya Boleh Saya Bisa Buka Yang Punya Saya Nggak Bisa Kemarin Lancar Yang Waktu Yang Semang Yang Kegiatan Yang Ini Yang Pak Abdel Lancar Yang Ini Yang Bisa Ini Saya Buka Di Chatting Ini Cuman Muncul Chat Al Finalis Yang Itu Ini Cuman Chatting Punya Saya Nggak Yang Bisa Jadi Saya Kalau Nggak Absen Nggak Dulu Nggak Bisa Absen Tapi Dicoba Bisa Bisa Nanti Pak Tovek Bu Susi Bu Indah Adik Saya Tersayang Pak Pak Tadi Lama Nggak Dengar Suaranya Makasih Semua Semuanya 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 Oke Jangan lupa Diturunkan Tangannya Biar Nggak Capek Angkat Tangan Terus Masih Adakah Lagi Yang Bertanya Atau Ibu Indah Mau Kasih Pertanyaan Lagi Ini Ibu Susi Angkat Tangan Terus Juga Saya Di Nulis Bu Halo 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 Yang lain Kalau ada Yang mau Bertanya Silahkan Silahkan Kalau ada Yang mau Bertanya Ini Pak Pak Taufik Halo Pak Taufik Kan Pernah Ikut Inobel Ya Bagaimana Itu Pak Motivasi Kadang-kadang Saya kan Suka Ikut Cuma Tidak Pede Pak Saya Cuma Ikut Itu Di Saya Lindung Juga Saya Cuma Ikut OGM Pak Pernah Saya Suka Ikut Inobel Cuma Saya Tidak Pede Masuk Dalam Inovasi Atau Bukan Kadang-kadang Bingung Berarti Motivasinya Berarti Pak Taufik Bisa share Pengalaman Gitu Apa yang Motivasi Pak Taufik Itu Sampai Bisa ikut Inobel Sampai Bisa menang Awalnya Itu Seperti Apa Begitu Oke Oke Bisa 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 Menginspirasi Bapak Ibu Yang Selam Hari Ini Bergabung Di Kegiatan Frikon Cita Silahkan Pak Iya Bapak Ibu Sekalian Memang Semua Berawal Dari Masalah Masalah Terbesar Saya Bukan Ips Murni Ips Jurusannya Kan Lama Ngajar Matematika Dan Pindah Jadi PNS Di SMP Pernas Di Depok Ngajar Ips Mencoba Untuk Membuat Media Nulis Ngeblok Kemudian Menunjungi Blok Banyak Orang Youtube Luar Luar Biasa Jadi Kita Kuliah Di UGM Khusus Ibu Indah UGM Itu Ulimitas Google Mandiri Itu Banyak Sekali Ilmu Yang Bertebaran Disitu Saya Terinspirasi Jadi Inovasi Itu Saya Enggak Sengaja Juga Nekat Nulis PTK Nekat Nulis Laporan Karya Inovasi Di Nobel Kan Namanya Laporan Karya Inovasi Kalau dulu 2009 2013 Era Masih agak Berbeda Sekarang Mulai 2015 Kesini Kesah Lindung Mulai Memperketat Cara Menulis Laporan Karya Inovasinya Walaupun Kita lihat Inovasi Itu Macem-macem Ada Yang Media Ada Teknik Ada Ada Yang Model Tapi Emang Gak ada Salahnya Mencoba 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 Menuahkan Mempraktekan Dulu Apa Yang Mencoba Yang Kita Sebut Inovasi Kita Coba Kita Persekir Kalau Itu Anak-anak Penlihat Misalnya Antusias Kemudian Kita Juga Update Cara Menulis Laporan Karya Inovasinya Ada Salahnya Dikirin Walaupun Sekarang Hadang Ada Penilai Satu Ada Penilai Dua Saya Mengikuti Beberapa Semen Yang Tau Tau Sari Ini Nah Tapi Saya Lihat Inovasi Itu Macem-macem Bisa Teknik Media Model Ataupun Namanya Yang Penting Kita Berani Coba Aja Dan Kalau Bisa Memang Mengasasi Masalah Yang Kita Alami Kayak Misalnya Kayak Pak Pikpok Dulu Anak-anak Pak Pikpok Hanya Kuis Aja Bu Monopoly Virtual Saya Bikin Seperti Ini Buka Di layar Di depan Pertama Ini Ini Ada Pak Pikpok Alah Baru Tapi Namanya Key Racer Bisa Rubah Dengan Key Air Code Ini Sebetulnya Hanya Media Evaluasi Bu Kenapa Saya Bikin Ini Supaya Anak-anak Ini Semuanya Berperan Di Kelas Bersuara Berani Menjawab Pertanyaan Maka Saya Buatlah Media Pak Pikpok Ini Saya Lombakan Di Nobel 2013 Supaya Mereka Berani Kampil Kedepan Jadi Sebetulnya Apa Bisa Kita Inovasikan Sederhana Murah Alatnya Bisa Diperbanyak Oleh Teman-teman Kita Bisa Dipraktik Anak-anak Sama Untuk mata pelajaran Berbeda Itu nilai plus Buat Buat Informasi Kita Jadi Bermanfaatannya Terus Apa Kalau bisa Meluas Tidak hanya Untuk mata pelajaran Yang kita pegang Medianya Dan Mau Ngeshare Bu Kalau Sering Ngeshare Kita Keteman-teman Lewat Pokshop Lagi Pelatihan Nanti Kita Makin Terasa Sibuk Kalau Masalah Begitu Makasih Pak Oke Bu Indah Ini Waktunya Sudah 21.57 3 menit lagi Ke jam 22 Boleh kesimpulan Dari Pak Taufik Atas kegiatan Kita Selama 2 jam Ini Boleh Pak Silahkan Pak Taufik Bapak-Ibu Sekalian Sebenarnya Saya ucapkan Terima kasih Rasa Pada hari ini Intinya adalah Yang saya sampaikan adalah Ini adalah salah satu Sebagian dari Beberapa inovasi yang saya buat Terkait dengan model pembelajaran Media dan teknik Jadi secara garis besar Apa yang saya sampaikan Ini ada 3 Itu inovasi dari model Yaitu PBL Problem Based Learning Yang saya padukan dengan Sentuhan inovasi ber-IT Ber-ITnya di sini adalah Memanfaatkan Apa namanya Teknik presentasi Dengan Flatmaster Yang ada di PowerPoint Bapak-Ibu Kalau ingin Flatmaster Bukan ada di blog saya Cara pembuatan Flatmaster Kemudian PBL ini Saya kombinasikan Dengan teknik FlowSmart FlowSmart Itu adalah Memanfaatkan Apa namanya Lampun siswa Untuk mengakses Soal Atau mengakses Pertanyaan LKS Jadi LKS Dengan Userform Diurang menjadi QRform Inovasi yang kedua Adalah Ini Terkait dengan Manding interaktif Yang lagi-lagi Saya tempeli Dengan Aircode Dengan teknologi Aircode Yang ketiga adalah Teknik Soekarno-Sukarni Yaitu Ini Ide dasarnya adalah Menyusun kartu Kartu flashcard Kartu Bulak balik Jadi Bukan yang sebenarnya Tapi diinovasikan Dengan software Open software Sehingga bisa Ditampilkan Secara Bisa Di layar Di dalam Teman-teman Satu pas Di dalam Kemudian Sedikit Yang saya sampaikan Ini Sedikit Menjadi informasi Bapak-Ibu Bahwa Peluang kita Untuk berinovasi Sangat-sangat besar Banyak sekali Kalau tidak berjaya Bisa buka UGM Terjemahkan Menjadi Solusi Bagi pelajaran Kita masing-masing Yang penting Mau nyoba aja Dan mau update Update Dan upgrade Update Cari informasi terbaru Upgrade Kita naikin Dengan cara Kita belajar Dari siapa aja Maksud mungkin Saya juga belajar Itu aja Posisi dan mudah Oke Terima kasih banyak Pak Tofi Perkenalan pertama Mudah-mudahan Kita nanti berikut Boleh berdua Dan bertiga lagi Dengan Ibu Indah Siap Siap Ya oke Itulah Teman-teman Milenial Acara Kegiatan kita Pada malam hari ini Dan terima kasih banyak Juga Kepada Salim Firlan Sulut Yang sudah Memberikan Semacam Jalan Untuk kita Berkumpul Pada malam hari ini Dan akan Diteruskan dengan Kegiatan rutin Salim Firlan Sulut Di Setiap hari Selasa Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan